Yah seperti yang kalian tahu bahwa anak Presiden Mas Kaesang baru-baru ini sedang ramai di Twitter karena banyak culitan nyeleneh soal pernikahan tersebut. Salah satu tweet kocaknya adalah ketika Mas Kaesang kesel ada cucu Jokowi yang pergi ke nikahan tidak pakai baju dan terlihat Kaesang menanggapi dengan lelucon. Karena hal tersebut membuat ayah dari si anak deka pakai baju itu meminta maaf dengan cara mengedit si anak tersebut. Lucunya lagi netizen heran, kok baru selesai nikah malah main Twitter terus bukan yang ngurusin istri ucap netizen dan jawaban Mas Kaesang sungguh kocak. Yah seperti kalian tahu kalau sudah sah pasangan suami istri bisa ngapain aja, tetapi di sini Mas Kaesang terheran-heran dengan istrinya itu. Terlihat Mas Kaesang sangat suka membalas cuitan netizen di Twitter tersebut dan bisa dilihat Mas Kaesang juga membalas dengan sangat lucu. Dan bukan hanya itu Mas Kaesang juga bingung, Kok yang datang di nikahan 99% saya tidak kenal, ucap Mas Kaesang dari tweet bercandaannya tersebut. Terlihat pas acara nikahan Mas Kaesang tersebut banyak orang di panggung yang tidak dikenal, yang membuat Kaesang kesel karena nutupin mukanya. Dan inilah reaksi netizen soal tweet lucu nikahan Mas Kaesang tersebut. Simak video berikut ini. Status pengantin baru? Lagi mikir, kok ibu gak? Gak bawa sisak catering. Dibawa sama piang si catering kali. Tunggu masih bernikah, foto keluarga bagus-bagus. Waktu mbak ayah nikah, foto keluarga bagus-bagus. Waktu saya nikah, foto keluarga... Tolong untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana yang akan menikahkan anaknya, ya kalau reunian di tempat makan. Aduh, Tunggu. Mengantin aja. Gak diajak foto. Janji gak lepas senda. Sangkit tui. Gak lepas senda. Aduh, Tunggu, Tujuh hari. Selamat menikmati.